Pendekar bunga merah jilid 12. Keringgak bunga api berpijar ketika sepasang pedang bertemu. Keduanya meloncat mundur karena merasa betapa tangan mereka tergetar hebat, tanda bahwa lawannya memiliki tenaga Sin Kang yang kuat. Ketika melihat tiga orang murid keponakan itu luka-luka mengeroyok pemuda itu, si jenggot panjang yang menduga mereka dilukai oleh Sin Li, sudah dapat menduga bahwa Sin Li liai, maka begitu bertemu pedang dan merasakan tenaga yang kuat, dia pun segera membuka serangan dengan lebih hati-hati, mengeluarkan jurus-jurusnya yang pilihan. Hai-i-i dia memekik dan pedangnya membuat gerakan melengkung membacok ke arah kepala Sin Li dengan jurus Te'ang Kuanjit, pelangi putih menutup matahari. Sin Li maklum akan datangnya serangan hebat, maka dia pun segera menggerakkan tubuh dan pedangnya, membalik dan menggerakkan pedang dengan jurus Sin Liong Tiaw Si, naga sakti menyebetkan ekornya, menangkis serangan lawan itu dan membalas dengan lanjutan jurus Kongciak Kaipang, Burung Merak membuka sayap. Si Jenggot panjang mengeluarkan seruan kaget dan segera meluncurkan pedangnya sambil mengelak dan tubuhnya miring tangannya seperti orang memanah karena dia memainkan jurus Lekong Si Aciok, Lekong memanah batu. Demikianlah kedua orang itu tukar-menukar jurus, saling serang dan karena Sin Li bermaksud hanya menguji kepandayan orang, maka dia pun tidak bermaksud merobohkan atau melukai. Si Jenggot panjang agaknya merasakan ini dan dia pun meloncat ke belakang sambil berseru, tahan senjata dia mulai curiga. Pemuda ini sama sekali tidak bermaksud menyerang sungguh-sungguh, bagaimana pemuda ini sampai membuat tiga orang muridnya luka-luka. Ilmu pedang paman sungguh hebat, saya mengaku kalah, kata Sin Li sambil memberi hormat. Melihat sikap ini, orang itu semakin terkesan lagi. Dari pertemuan pedang tadi saja dia sudah tahu bahwa pemuda ini memiliki sin kang yang tidak kalah kuat dengan sin kangnya. Dia memandang penuh perhatian dan melihat bunga merah di dada pemuda ini, teringatlah akan nama seorang pendekar baru yang sebentar saja namanya amat terkenal, yaitu pendekar bunga merah. Bahkan para pejabat daerah membicarakan nama ini, terutama penduduk dusun-dusun karena pendekar ini banyak menolong orang-orang dusun yang tertindas. Sobat muda, apakah engkau yang dijuluki pendekar bunga merah Sin Li memberi hormat? Dugaan paman memang benar, sebetulnya julukan itu tidak pantas bagi saya yang muda dan bodoh, hem, pendekar bunga merah. Kami mendengar bahwa engkau adalah seorang pendekar yang suka membelasi lemah, akan tetapi sekarang engkau melanggar wilayah kami dan bahkan melukai tiga orang murid kami Sin Li tersenyum. Melukai? Sebaiknya paman bertanya kepada tiga orang itu dan kalau mereka tidak terlalu pengecut tentu akan bercerita yang sebenarnya. Kini tokoh Kong Tong Pai itu memandang kepada tiga orang murid keponakannya, membentak, hayo ceritakan mengapa kalian bertiga luka-luka dan mengapa pula berkelahi melawan pendekar bunga merah, ampun, susiok, paman guru. Semua kesalahan kami. Pertama, kami tidak tahu bahwa sobat muda ini adalah pendekar bunga merah dan yang lukai kami sama sekali bukanlah dia. Kami sedang mendaki bukit untuk pulang melapor akan malapetaka yang menimpa kami dan kami yang sedang sedih dan jengkel bertemu dengan pemuda ini. Karena kesalahpahaman maka kami menyerangnya dengan curiga kepadanya. Harap paman guru sudi memaafkan, bodoh dan ceroboh kalian. Bukan kepadaku harus minta maaf, melainkan kepada pendekar bunga merah, tiga orang itu memberi hormat kepada Sinli. Maafkan kami, Tai Hiap, mereka menyebut Tai Hiap karena maklum bahwa yang berjuluk pendekar bunga merah memiliki kepandaian tinggi, bahkan tadi susoknya pun tidak mampu menang. Sinli cepat membalas penghormatan mereka. Aku yang meminta maaf, karena tertarik maka aku lupakan sopan santun dan bertanya mengapa Semwi sampai luka-luka. Tentu saja aku tidak tahu bahwa Semwi sedang jengkel dan sedih. Kembali dia membalas penghormatan mereka, juga kepada tokoh Kong Tong Pai itu. Apa yang telah terjadi kepada kalian? Atau, sudahlah, nanti saja kalian melapor sendiri kepada Pang Chu, Ketua. Tai Hiap, sebetulnya apakah ada keperluan penting yang membawa Tai Hiap berkunjung ke tempat kami paman? Saya hanya mendengar berita tentang kebesaran Kong Tong Pai dan ketika lewat di sini, saya ingin sekali singgah dan mengobrol dengan para pemimpinnya. Akan tetapi ternyata kini Kong Tong Pai menghadapi urusan dengan adanya tiga saudara ini yang tertimpa malapetaka, maka sebaiknya kalau saya pergi saja, tidak jadi singgah di Kong Tong Pai. Ah, jangan begitu, Tai Hiap. Tai Hiap adalah seorang pendekar terkenal, bahkan kalau terjadi malapetaka, kami mengharapkan petunjuk dari Tai Hiap. Mari, silahkan bersama kami menghadap ketua kami. Perkenalkan, saya adalah wakil ketua Kong Tong Pai bernama Tiang Cui, kalau paman Tiang berkata begitu, saya juga tidak berani menolak. Marilah lima orang itu lalu mendaki puncak tanpa banyak cakap dan setibanya di puncak, ternyata di sana terdapat sebuah pembangunan besar yang menjadi pusat dari Kong Tong Pai. Di pintu gerbang terdapat belasan orang murid Kong Tong Pai yang melakukan penjagaan. Mereka memandang heran ketika wakil ketua kembali bersama seorang pemuda asing dan lebih heran lagi melihat tiga orang rekan mereka babak belur. Akan tetapi di situ terdapat wakil ketua, mereka tidak berani bertanya. Setelah menghadap ketua di ruangan yang luas, di mana ketuanya duduk bersilah di atas sebuah dipan, Sin Li ikut memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada. Dia memperhatikan ketua Kong Tong Pai itu. Usianya kurang lebih 60 tahun akan tetapi tubuhnya masih tegap dan nampak kuat. Rambutnya berwarna dua, dibiarkan panjang dan diikat sutera kuning. Kepalanya juga diikat sutera kuning agar rambut itu tidak awut-awutan. Jubahnya kuning seperti jubah pendepa, dan wajahnya manis segar seperti wajah seorang pemuda. Dia menyambut kedatangan mereka dengan sikap sabar walaupun pandang matanya membayangkan keheranan melihat Sin Li. Sutainya, yaitu wakil ketua yang bernama Piyang Cui, setelah memberi hormat lalu melapor. Suheng, sobat muda ini adalah pendekar bunga merah yang namanya terkenal belakangan ini. Dia datang untuk berkunjung dan berkenalan dengan kita. Saya sudah sempat mencoba ilmunya dan ternyata namanya bukan nama kosong belaka. Kemudian Piyang Cui menoleh kepada Sin Li dan bertanya, Tai Hiap, kalau tidak berkeberatan, kami ingin sekali mengenal nama Tai Hiap, maaf, Paman Kiyang. Saya seorang yatim piatu dan sebatang kera. Ada sesuatu yang menyebabkan saya lebih suka dikenal sebagai bunga merah saja, kata Sin Li. Dia khawatir bahwa kalau namanya banyak dikenal orang akan segera diketahui orang bahwa dia adalah seorang pangeran, adik Seri Baginda Kaisar Kian Chung. Dan kalau sudah begitu tentu dia tidak akan leluasa bergerak lagi. Hahaha, Sian Chai, Sian Chai. Inilah yang dinamakan menurut apa yang disebut, siapa yang menonjolkan diri tidak berhasil, siapa yang menjunjung diri tidak dapat berlangsung. Tai Hiap tidak ingin memperkenalkan nama dan menggunakan nama Ang Hwa, bunga merah, sungguh mengagumkan sekali harap Pangcu memaafkan saya dan tidak menganggap saya congkak dan sombong, kata Sin Li sambil kembali memberi hormat. Ah, tidak. Setiap orang berhak menentukan nama sendiri, Tai Hiap. Sekarang, kulihat kalian bertiga ini datang bersama susu kalian dalam keadaan babak belur. Bukankah kalian bertiga sudah bekerja membuka Pekliong Piau Kiok, perusahaan pengawal naga putih tiga orang murid Kong Tong Pai itu lalu berlutut memberi hormat dan si kumis tebal melapor, harap suhu memaafkan Te Ocu bertiga kalau hari ini tertaksa Te Ocu membuat sibuk pikiran suhu dengan laporan kami. Ada malah petaka menimpa diri Te Ocu bertiga, apa yang telah terjadi tanya ketua Kong Tong Pai itu. Mereka lalu mengerling ke arah Sin Li dan Ki Yang Chu yang maklumakan keraguan mereka, segera berkata, kalian boleh menceritakan sejujurnya di depan pendekar bunga merah. Dia adalah seorang pendekar perkasa, mungkin bahkan dapat memberi petunjuk kepada kalian, Kamsan Tojin, ketua Kong Tong Pai tertawa, Sian Chai, sebelumnya kami bahkan minta bantuan Ang Hwa Atai Hiap kalau-kalau kami menghadapi ancaman bahaya, harap Pang Chu tidak bersikap sungkan. Di antara orang sendiri, soal bantu-membantu sudah merupakan kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Apalagi terhadap Kong Tong Pai, bahkan terhadap siapapun yang membutuhkan bantuan, kalau tenaga saya mencukupi, pasti akan saya bantu, Cito An, kau wakili saudara-saudaramu, ceritakan apa yang terjadi dengan kalian, kata ketua itu kepada si Kumis Tebal. Cito An, si Kumis Tebal itu, lalu bercerita. Setelah lulus dari perguruan Kong Tong Pai, Cito An bersama adiknya, Cigu, dan seorang sutainya, Yang Hai, membuka sebuah perusahaan pengawal pengiriman barang dan mereka memberi nama pada perusahaan mereka itu, Pek Kliong Piau Kliok. Selama lima tahun membuka perusahaan itu, jarang terjadi gangguan. Para perampok sudah puas dengan menerima sedikit songgokan dari Pek Kliong Piau Kliok. Mereka tidak berani sembarangan mengganggun setelah para pengganggu sebelumnya dihajar oleh tiga saudara seperguruan itu. Benderah yang bergambarkan naga putih, dan tulisan Kong Tong Pai amat berwibawa dan para perampok tidak berani menganggunya. Sepekan yang lalu, Tek Kliong Piau Kliok mengawal kiriman seperti terisi emas permata milik seorang pembesar yang pensiun dan hendak pulang ke dusunnya. Karena barang yang dikirim itu amat berharga, maka Cito An, Cigu, dan Yang Hai sendiri turun tangan mengawalnya. Harta itu berharga amat besar sehingga kalau sampai hilang, biar bekerja keras sampai puluhan tahun pun mereka tidak akan dapat menggantinya. Demikianlah, pada hari itu, sepekan yang lalu seperti emas permata itu dikawal oleh tiga orang pimpinan Pek Kliong Piau Kliok sendiri dan masih ditambah dengan para pengawal anak buah mereka sebanyak selusin orang. Ketika rombongan pengawal ini tiba di kaki bukit KW Isan, dalam perjalanan antara Lok Yang dan Su Kiang, tepat pada jalan yang diapit hutan rimba, tiba-tiba saja muncul seorang pemuda. Melihat pemuda itu rebah di atas tanah melintang menghalangi jalan, semua Piau Su merasa heran. Disangkanya pemuda itu sakit, lalu mereka menghampiri dan mengurungnya. Ternyata pemuda itu sedang tidur mendengkur, telentang dengan mulut terbuka. Pemuda itu cukup tampan, akan tetapi rambutnya awut-awutan sebagian menutupi mukanya dan pakaiannya sungguh aneh sekali. Pakaian itu berwarna-warni, berkembang-kembang pula dan ternyata terbuat dari bermacam-macam kain yang disambung-sambung, akan tetapi semua kain itu masih baru dengan bentuk potongan pakaiannya juga luar biasa. Lengannya panjang pendek, di bagian leher dan dada terbuka sehingga nampak kulit dadanya yang putih. Baju itu pun panjang sampai ke lutut. Selananya terlalu besar akan tetapi panjangnya hanya sampai bawah lutut dan di bagian bawahnya tidak terjahit sehingga menyerupai rumbai-rumbai. Melihat bahwa orang itu tidak sakit melainkan tidur mendengkur, Citoan dan dua orang adiknya tertawa. Hei, bangun! Jangan tidur di tengah jalan, kami hendak lewat tegur Yong Hai. Orang itu tidak menjawab dan tetap tidur mendengkur. Yang Hai yang beratak berangasan itu merasa dipermainkan, lalu diguncang-guncang punda orang itu. Hei, bangun! Kalau tidak, kereta kami akan melindasmu hancur. Orang muda itu kini membuka matanya, akan tetapi hanya sebelah, lalu mulutnya mengomel, huh, mengganggu orang sedang tidur. Pergi Yong Hai marah. Dia sudah menggerakkan tangan hendak memukul, akan tetapi Cigu melarangnya. Suheng, jangan pukul! Orang ini agaknya tidak waras, otaknya miring, kalau tidak masa tidur melintang di tengah jalan lalu Cigu yang mengguncang pundaknya. Saudaraku yang baik, bangunlah dan biarkan kami lewat dulu, baru nanti kau tidur lagi, orang itu membuka mata lagi, menggosok-gosok kedua matanya dengan punggung tangan. Ahaha, Ruel, mengganggu orang tidur. Aku mau pindah kalau diberi upah, sobat, minta diupah berapa? Katakanlah, akan kami beri upah kepadamu, betul, berapapun yang ku minta, akan kau beri orang gila itu kini terkekeh-kekeh senang seperti seorang anak kecil dijanjikan akan diberi hadiah. Tentu saja boleh dan pasti ku beri, kata Citoan yang menduga bahwa orang gila ini tentu akan puas diberi sedikit uang receh. Sumpah dulu, hihihi, sumpah dulu, gila. Masa pakai sumpah segala macam bentak yang hayakan tetapi Citoan memberi tanda kedipan matu kepadanya. Baiklah aku bersumpah akan kau hajar babak belur kalau aku berbohong, bagus si gila itu kini bangun berdiri dan tubuhnya ternyata cukup tegap. Wajahnya juga tidak buruk, bahkan agak tampan akan tetapi jelas bahwa otaknya miring, matanya liar berputar-putar dan mulutnya tertawa ha-ha-hihi seperti anak kecil. Coba aku hitung. Pertama, kalian mengganggu tidurku, itu harus didenda. Kedua, kalian membuat kaget aku, itu pun ada dendanya. Kemudian kalian minta aku pergi dari sini, padahal jalan ini bukan milik kalian. Ha-ha-ha-ha, itu bertumpuk-tumpuk, jadinya aku minta kalian serahkan saja peti itu kepadaku, habis perkara. Adil, bukan dia lalu menghampiri kereta itu untuk mengambil peti hitam yang terisi emas permata. Semua orang terkejut dan tentu saja tiga orang piausu itu dan anak buahnya segera mengepung kereta dan melarang orang itu datang mendekat. Gila! Mengapa upahnya begitu gila? Pantasnya upah itu uang beberapa keping. Nah, ini ku beri upah beberapa keping dan cepat pergilah kata Citoan sambil merogoh saku bajunya untuk mengambil beberapa potong uang receh. Tidak mau, ah, tidak mau, ha-u-ha-u-u-u-u-u-u-u, kalian mau berbohong melanggar sumpah, Huhu laki-laki muda itu menangis Lucu dan aneh, bahkan mengerikan melihat seorang pemuda berusia kurang lebih 30 tahun itu menangis sambil mengusap-usap kedua matanya yang basah dengan punggung tangan seperti anak kecil Dan kembali di arbah melintang di tengah jalan Tiga orang piausu itu menjadi marah Terutama sekali Yong Hai, karena menurut dia, baik gila atau tidak, jelas orang itu hendak mempermainkan mereka Orang gila, bangun dan pergi kau Atau kau ingin kupukuli sampai babak belur mendengar ini Orang gila yang tadinya menangis itu mendadak tertawa bergelak-gelak Hahaha, benar sekali Bukankah kalian tadi bersumpah bahwa kalau kalian berbohong, biarku hajar sampai babak belur Nah, sekarang aku harus menghajar kalian sampai babak belur Setelah berkata demikian, dia bangkit dan sekali tangannya menampar ke arah Yong Hai Terdengar bunyi plak dan tubuh Yong Hai terpelanting karena tamparan itu kuat sekali dan membuatnya menjadi pening Su Heng dan Sutehnya terkejut Kenapa demikian mudahnya Yong Hai terkena tamparan dan kenapa pula sekali kena tamparan si gila itu langsung terpelanting? Yang Hai marah sekali Rasanya tadi seperti disambar halilintar saja akan tetapi dia tidak terluka parah Hanya pipinya agak membengkak dan rasanya nyip-nyutan Dia bangkit kembali Orang gila, berani engkau memukul aku bentaknya Mengapa tidak berani? Kalian sudah bersumpah, hahaha, dan aku boleh memukul babak belur sesuka hatiku Hei, kalian berdua belum kebagian Mari sini ku beri hadiah tamparan Berkata demikian kakinya melangkah mendekati Citoan dan Cigu Dan kedua tangannya bergerak menampar Citoan dan Cigu mengelak Akan tetapi sungguh aneh Lengan orang gila itu dapat mulur dan biarpun sudah dielakkan tetap saja dapat mengejar dan pelak Pelak kedua orang itu terkena tamparan pada pikpi mereka Demikian keras dan kuatnya tamparan itu sehingga mereka pun roboh terpelanting Kini terkejutlah tiga orang piausu itu Kepung, hajar orang gila ini kata Citoan karena kini dia curiga bahwa orang gila itu Hanyalah seorang perambok tunggal yang lihai sekali dan hendak merampas peti emas permata yang dikawalnya Dikepung oleh dua belas orang anak buah piaukiok dan tiga orang piausu itu Si gila lalu berteriak-teriak minta tolong Tolong, tolong, ayah, ibu, tolong semua orang tidak peduli dan menganggap orang gila itu berteriak asal saja Mereka semua menyerbu dan siap memukulisi gila Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa yang menyeramkan sekali Tawa yang parau bercampur baur dengan suara tawa terkekeh genit Mereka semua menoleh dan meremang bulu tengkuk Mereka melihat dua orang laki-laki dan wanita setengah tua datang bergandeng tangan sambil tertawa-tawa Huah ha ha ha, aceng, kenapa engkau menangis tanya si pria yang pakaiannya mirip pakaian pemuda tadi Berkembang-kembang aneh, sedangkan wanitanya berpakaian sutera merah polos Jelas dari pakaiannya saja dapat diduga bahwa mereka adalah orang-orang gila Aceng sayang, jangan takut, mari kita hajar orang-orang gila ini Kata si wanita sambil terkekeh-kekeh genit Orangnya memang cukup cantik akan tetapi kecantikan yang tidak menarik Melainkan mengerikan dan menggelikan Rambutnya awut-awutan, digelung secara malang melintang aneh Memakai hiasan bunga-bunga setaman Mulutnya memakai gincu merah sampai berlepotan di bibirnya Dan kini tiga orang keluarga gila itu menggerakkan tubuh mereka Semua piausu dan anak buah mereka menggerakkan senjata untuk melawan Akan tetapi berturut-turut mereka roboh terpelanting Mereka bangkit lagi hanya untuk disambut pendangan atau tamparan Tiga orang itu seperti kanak-kanak yang mendapatkan permainan baru Tidak memukul terlalu keras sehingga tidak sampai membunuh akan Tetapi cukup kuat membuat semua orang babak belur Biarpun Chi To'an, Chi Gu dan Yang Hai menggunakan pedang dan memainkan ilmu pedang Kong Tong Pai Tetap saja mereka dihajar babak belur dan pedang mereka terlempar entah kemana Akhirnya, 15 orang itu tidak dapat menahan lagi siksaan yang mereka derita Dan mereka pun melarikan diri agar jangan disiksa lebih lama lagi Demikianlah, Suhu Kami bertiga tidak berdaya melindungi peti dengan isinya yang dibawa pergi mereka Kami harus mempertanggungjawabkan terhadap Ong Taijin Pembesar Ong, yang memiliki barang itu Akan tetapi bagaimana caranya? Keluarga gila itu sungguh lihai bukan main Chi To'an menutup ceritanya sambil menangis Siancai, dimanakah di dunia Kang Owini ada keluarga gila seperti itu? Pincel belum pernah mendengarnya, kata Kang Santo Jin termenung Aku juga belum pernah mendengarnya, Suheng Tai Hiap yang sudah banyak menjelajahi kota dan desa Apakah pernah mendengar tentang adanya keluarga gila seperti itu? Tanya Tiang Chu Isinli menggeleng kepalanya Belum pernah melihatnya, juga mendengar pun belum Paman, tiba-tiba di antara para murid Kong Tong Pai yang hadir di situ Terdengar suara wanita Ayah, aku pernah mendengar tentang keluarga gila yang lihat itu semua orang memandang Juga sinli dan dia kagum Gadis itu berusia 19 tahun Cantik manis dengan kedua pipinya yang putih mulus itu kemerahan Seperti biasa pipi wanita muda dari pegunungan Bi Hwa, benarkah engkau pernah mendengar tentang keluarga gila itu? Dari mana engkau mendengarnya? Tanya Kang Santo Jin kepada murid keponakannya itu Tiang Bi Hwa adalah putri atau anak tunggal Tiang Chu I Dan ia merupakan murid Kong Tong Pai yang menjadi kesayangan semua murid Karena bukan saja ia cantik dan ramah Akan tetapi juga dalam hal ilmu silat Kepandainya menonjol dan ia sudah menguasai semua ilmu yang diajarkan ayahnya Supek, saya mendengar ketika saya mewakili Kong Tong Pai berkunjung ke Tian San Pai itu Ketika itu di antara para tamu ada yang bicara tentang munculnya Tiga orang gila di dunia Kang Owi yang terdiri dari suami istri dan putranya Dan kabarnya ilmu kepandain mereka memang luar biasa sekali Akan tetapi yang saya dengar, mereka itu bukan penjahat Artinya di antara mereka tidak pernah melakukan perampokan atau kejahatan lain Walaupun waktunya mereka memang aneh sekali Kalau saya tidak salah ingat, mereka itu dari keluarga Song Saya tidak menceritakan berita itu kepada Supek atau ayah Karena saya anggap itu hanya kabar angin belaka Siapa kira hari ini kita berurusan langsung dengan mereka Biar saya yang akan mendatangi mereka dan merampas kembali barang kawalan Chi Suheng dan kawan-kawannya Supek Diam Diam Sinli kagumatkan ketegasan dan kegagahan gadis itu Akan tetapi ayah gadis itu cepat berkata Suheng, urusan ini bukan urusan kecil Selain menyangkut pertanggungan jawab murid Kong Tong Pai Juga menyangkut nama dan kehormatan Kong Tong Pai Kalau sampai tersiar berita bahwa barang yang dilindungi murid Kong Tong Pai dapat dirampas orang Tentu orang-orang akan memandang rendah kepada Kong Tong Pai Dan mengingat bahwa keluarga gila itu amat liai Maka saya minta perkenan Suheng untuk menangani sendiri urusan ini, siantai Hari ini Kong Tong Pai menghadapi urusan besar Engkau benar, Sute, memang harus engkau sendiri yang menangani Akan tetapi jangan seorang diri Bawalah murid-murid yang terpandai untuk membantumu Urusan ini bukan urusan mengadu ilmu memperebutkan kehormatan Akan tetapi untuk mengambil kembali barang yang dirampok Jadi, tidak perlu sungkan menggunakan tenaga banyak murid Baik, Suheng Sekarang juga saya akan mengumpulkan murid-murid yang terbaik Ayah, biarkan aku yang akan memilih para Suheng yang patut untuk menyertai kita Aku yang akan memimpin mereka Kata Bihawa dengan gagah dan ucapan ini berarti bahwa ia Tidak boleh ditawar-tawar lagi Akan ikut dalam usaha perampasan kembali barang berharga itu Sinuri yang sejak tadi merasa tidak enak karena dia bertamu kepada keluarga Yang sedang sibuk menghadapi urusan besar Lalu minta diri berpamit kepada mereka Harap Pangcu dan Paman Tiang suka memaafkan aku Akan tetapi ku rasa aku tidak perlu mengganggu Cui Kalian, lebih lama lagi Aku hendak melanjutkan perjalananku Kam Santojin dan Tiang Cui segera memberi hormat Dan Tiang Cui berkata Tai Hiap harap maafkan kami tidak dapat menyambut Sebagaimana mestinya, Sian Chai Pendekar bunga merah kenapa demikian tergesa-gesa? Kenapa tidak tinggal di sini selama beberapa hari Agar dapat bercakap-cakap dengan Pinto Terima kasih, Pangcu Biarlah lain kali saja saya datang berkunjung lagi Kalau saatnya tepat Kalau Kong Tong Pai tidak sedang menghadapi urusan besar seperti ini Dia lalu memberi hormat dan meninggalkan tempat itu dengan cepat Akan tetapi tentu saja Sinli tidak pergi jauh Sampai di luar wilayah Kong Tong Pai Dia bersembunyi dan menanti Hatinya sudah tertarik sekali mendengar cerita tentang keluarga gila itu Dia seperti dapat mencium adanya bahaya yang mengancam Kong Tong Pai Oleh karena itu dia menanti dan mengambil keputusan untuk membayangi mereka dan kalau perlu membantu mereka Dia tentu saja tidak berani mencampuri urusan orang lain secara berterang Karena hal itu sama saja dengan meremehkan kemampuan orang-orang Kong Tong Pai Tak lama kemudian, lewatlah rombongan orang Kong Tong Pai itu di situ Sinli mengintai Yang menjadi pimpinan rombongan adalah Ki Yang Cui sendiri yang berjalan di samping putrinya Ki Yang Bi Hwa yang nampak cantik dan gagah Gadis ini sudah berganti pakaian ringkas berwarna merah muda Dengan pedang di punggung dan rambut digelung ke atas yang nampak gagah dan jelita Di belakang ayah dan anak ini berjalan Citoan, Cigu dan Yang Hai sebagai penunjuk jalan Dan masih ada lagi 10 orang murid Kong Tong Pai yang sudah lihat ilmu silatnya Mereka semua membawa pedang di punggung, sehingga kelihatan seperti barisan pedang Sinli membiarkan mereka lewat sampai jauh, baru dia membayangi mereka dari jarak jauh Dia teringat bahwa tempat di mana tiga murid Kong Tong Pai bertemu keluarga gila itu adalah di antara kota Lok Yang dan Suk Yang, di kaki bukit KWi San Melihat gerakan rombongan itu tidak begitu cepat, Sinli lalu menggunakan ilmu berlari cepat Hendak mendahului mereka karena dia ingin sekali berkenalan dengan keluarga gila itu Menurut Bi Hwa, gadis jelita itu, keluarga gila itu tidak pernah berbuat jahat Kenapa sekarang mengganggu tiga orang murid Kong Tong Pai? Dan dia teringat pula akan sikap tiga orang murid itu yang agak kasar dan tidak menghargai orang Apakah karena itu maka perampokan terjadi? Ingin dia mengetahui sendiri dan kalau memang keluarga gila itu tidak jahat, dia harus mencegah terjadinya pertempuran Karena melakukan perjalanan dengan pengerahan ilmu berlari cepat, menjelang sore hari Sinli sudah tiba di tempat itu, di kaki bukit KWi San, jalan yang terapit hutan rimba itu Karena jalan itu sunyi saja, dia lalu memasuki hutan Dia mendaki bukit KWi San, karena dia menduga bahwa tinggal di daerah itu paling enak tentu memilih puncak KWi San Belum lama dia mendaki, dia mendengar suara orang tidur mendengkur Jantungnya bergebar Bukankah Citoan bercerita bahwa ketika pertama kali bertemu dengan pemuda gila yang oleh orang tuanya dipanggil aceng itu Pemuda gila itu juga tertidur melintang jalan sambil mendengkur Makin keras saja suara dengkur itu ketika dia menyusup masuk hutan dan tak lama kemudian dia mendapatkan dari mana suara dengkur itu terdengar Nun di sana, jauh di atas pohon yang tinggi terjepit dahan dan ranting, nampak seorang laki-laki sedang tidur mendengkur Melihat betapa orang itu masih muda, berpakaian warna-warni berkembang, tahulah dia bahwa orang inilah yang disebut aceng, pemuda gila itu Dia pun bersikap hati-hati dan waspada Dia melihat sebuah sarang lebah tergantung di pohon itu dan dia mendapatkan pikiran baik untuk menggugah si gila tanpa terlihat bahwa dia yang melakukannya Dipungutnya sebutir kerikil dan sehelai daun Kerikil itu disambitkannya ke arah sarang lebah dan daun itu disambitkan ke arah kaki si gila yang sedang tidur mendengkur itu Dengan tepat sarang lebah itu kemasukan kerikil Tentu saja pada penghuninya menjadi gegersan beterbangan keluar, mengaung-aung Ada pun sehelai daun itu mengenai kaki yang telanjang dan yang pipa celananya tinggi Dan itu sudah cukup untuk membangunkan orang yang sedang tidur Pemuda gila itu menguap dan menggerakkan tangannya Dan pada saat itulah lebah-lebah yang melihat gerakan ini, langsung saja menyerangnya Aduh, aduh, auluh, aduh si gila meronta dan melayang turun dengan gerakan ringan sekali Akan tetapi lebah-lebah itu masih mengejarnya Dan ternyata si gila itu memang memiliki tubuh yang kebal Biarpun terasa nyeri dan gatal, namun tidak ada yang bengkak di sengat lebah itu Dan dia pun menjadi marah Tawon gila, tawon jahat Apa salahku maka engkau menggigitku? Kau kira aku tidak mampu balas menggigitmu dan dia lalu menangkapi lebah yang menempel di tubuhnya Membawanya ke mulut lalu menggigit lebah-lebah itu Eh ha ha, engkau manis Enak dan dia pun makin getol menangkapi lebah-lebah yang menempel di tubuhnya Langsung menggigit Tentu saja lebah yang digigitnya langsung wancur Sin li yang bersembunyi di balik pohon memandang dengan heran dan juga gelih hatinya Orang ini memang gila 100% Akan tetapi ketika melayang turun tadi jelas menunjukkan bahwa ginkangnya memang istimewa Dan disengat lebah-lebah itu mengapa tidak menjadi bengkak-bengkak Malah membalas menggigit lebah dan menghisap darahnya yang dikatakannya manis Hei, ii, aceng dia memberanikan diri keluar dari tempat sembunyinya Hei, aceng menoleh dan melamaikan tangan Seperti seorang anak kecil bertemu temannya Mari sini, lebah-lebah ini menggigit aku Maka ku balas gigit mereka Wah, rasanya manis loh Sin li tidak mendekat Ogah ah, aku takut disengat Aceng, lebah-lebah itu bukan menggigit timu, melainkan menyengat Engkau tidak boleh balas menggigit teriak Sin li yang asal bicara saja untuk Mengadakan hubungan Tidak boleh menggigit Lalu bagaimana? Kalau mereka menyengat, bagaimana aku harus membalasnya Tentu juga dengan menyengat mereka Wah ah ah, bagaimana caranya menyengat? Dengan apa? Pantatku tidak ada sengatnya dan Sin li tertawa mendengar ini Lalu terdengar pemuda itu juga tertawa Keduanya tertawa bergelak-gelak Sin li tertawa bukan dibuat-buat Melainkan memang gelihatinya membayangkan pemuda itu mempunyai sengat di pantatnya Si gila itu lalu menghampiri Sin li Hihihi, engkau menyenangkan sobat Ah sama dengan mari kita menin Siapa namamu namaku Sin li? Kata Sin li sambil mengambil bunga merah dari kancin bajunya dan menyerahkan kepada si gila Apa ini ini kembang merah? Bagus sekali kalau engkau pakai menghias rambutmu Kata Sin li yang mengagumi perhiasan yang dipakai pemuda gila itu Ada lima helai kalung melingkari lehernya Kalung emas dengan mainan permata besar-besar Juga lengannya memakai gelang Bahkan kedua kakinya juga memakai gelang Teringatlah dia akan peti perhiasan yang dirampas itu Haha, bagus sekali Kembang merah bagus sekali Si gila itu menari-nari sambil memeluknya Agaknya dia memakai minyak wangi Sin li, nanti kalau aku menikah engkau akan ku beri sedikit Beri apa tentu ku beri apa yang ku dapat Aku memperoleh istri Nah, ku berikan istriku kepadamu sedikit Wah, engkau ini aneh saja Kenapa aneh? Kalau sahabat baik, tentu akan memberikan miliknya kepada sahabatnya itu Dan engkau memang sahabat baikku Wah, berabe memang Jalan pikiran orang gila memang sukar diikuti Tapi Sin li maklum bahwa selam tidak menentangnya Tentu aceng akan menganggapnya sahabat baik Aceng memegang tangan Sin li Mari ikut, kemana pulang Aku akan memberitahu ayah ibu bahwa aku telah mempunyai seorang kawan Yang baik sekali Mari, nanti ku mintakan barang-barang bagus dari mereka untukmu Aceng lalu berlari cepat sambil menggandeng tangan Sin li Diam-diam Sin li mengendurkan tenaganya saja Dan dia hendak melihat sampai di mana ilmu kepandayan aceng Dan dia kagum Pemuda gila itu pandai berlari cepat Tubuhnya ringan dan tangan yang memegang pergelangan tangannya itu kuat sekali Sehingga tubuhnya seolah terangkat dan dia dibawa lari secepat terbang Pantas saja tiga orang murid Kong Tong Pai itu tidak mampu melawannya Dia merasa kebetulan sekali karena memang inilah yang dikehendakinya Menyelidiki keadaan tiga orang gila itu Kalau dia yang mendatangi mereka mungkin saja berbahaya Akan tetapi kalau aceng yang membawanya Tentu ayah ibu pemuda yang tentu lebih lihat ayah lagi tidak akan marah Aceng membawanya naik ke puncak KWI San Dan ternyata di sana berdiri sebuah rumah besar yang terbuat daripada kayu dan bambu Atapnya dari daun bambu dianyam Biarpun sederhana seperti gubuk Namun gubuk itu besar dan di sekitarnya ditumbuhi banyak kembang yang beraneka warna dan ragam Agaknya keluarga gila ini suka pula akan keindahan dan memiliki jiwa seni Pikir Sinli Dan biasanya orang yang memiliki jiwa seni jarang ada yang beratak jahat Ayah Ibu Lihat siapa yang ku bawa ke sini teriak aceng ketika mereka tiba di depan rumah Dia Melepaskan tangan Sinli yang memandang sekeliling Indahnya pemandangan dari tempat itu Sungguh tempat ini memiliki hang SWI Letak yang bagus sekali Dan ini pun menunjukkan bahwa orang-orang ini memiliki jiwa seni Seorang laki-laki berpakaian seperti aceng datang menghampiri dan matanya bergerak liar memandang ke sekeliling Seperti berputar-putar Wanitanya tidak kalah anehnya Pakainya dari sutera merah, potongannya juga aneh, kedudoran Dan wanita ini berbedak tebal, bergincur dan tubuhnya penuh dengan perhiasan yang mahal-mahal seperti yang dipakai aceng Wanita ini pun tertawa-tawa mengerikan Walaupun harus diakui bahwa wajah itu sama sekali tidak buruk, bahkan cantik Kecantikan yang aneh dan membuat orang takut Hoho, siapa kawanmu ini? Aceng tanya seng ayah sambil matanya memandang kepada Sinli penuh selidik Sinli merasa seolah-olah pandang matu itu menggerayangi tubuhnya dari kepala sampai ke kaki, membuatnya merasa tidak enak Hihi hai hai, pemuda begini tampan engkau dapatkan di mana, aceng? Berikan saja kepada ibumu untuk teman main-main kata wanita itu dan Sinli merasa tubuhnya panas dingin Kalau dia diberikan kepada wanita itu dan diajak bermain-main, sungguh mengerikan sekali Hihi, ibu, mana bisa? Aku yang menemukan dia, wanita itu mendekati aceng dan mengelus-elus wajah putranya Aceng, kenapa pipimu ini? Dan lehermu? Kenapa ada tanda merah-merah ini? Engkau keracunan ihaha, ibu Sialan itu lebah-lebah Mereka menggigiti aku, dan aku sudah balas menggigit mereka sampai wancur Eh, kawan baikku ini mengatakan bahwa lebah itu tidak menggigit melainkan menyengat Ayah, ibu, ajarkan aku menyengat supaya kelak aku dapat membalas lebah-lebah atau apa saja yang menyengatku Suara aceng berubah manja seperti seorang anak kecil merengek minta dibelikan kembang gula Diam-diam Sinli merasa geli sekali, akan tetapi ditahannya agar jangan sampai tertawa karena dia khawatir kalau dikira menertawakan mereka Hihi, ibu, kalau ingin tertawa, tertawa saja Jangan ditahan-tahan begitu, menyebarkan wanita itu tiba-tiba menudingkan telunjuknya kepada Sinli Sinli terkejut Begitu awaskah wanita ini sehingga dapat melihat bahwa dia ingin tertawa dan ditahan-tahannya Dan tiba-tiba saja ketiganya meledak-ledak tertawa dan mau tidak mau Sinli ikut pula tertawa Hahaha Selaka, pikirnya, kini dia tertawa lepas tak ditahannya pula Ketawa lepas bebas dan dia pikir, kalau terlalu lama berada di antara mereka, tentu dia ketularan gila Nah, begitu baru bagus kata kakek itu Sinli, kami senang sekali padamu Kamu waras seperti kami, tidak gila seperti orang-orang yang suka mencela kami dan mengatakan kami gila Kamu adalah sahabat baik kami dan awas mereka kalau ada yang mengganggu kamu Eh, aceng, engkau ingin belajar menyengat benar, ayah Aku ingin sekali, akan tetapi bagaimana mungkin? Pantatku tidak ada sengatnya, siapa bilang tidak mungkin? Nah, kau lihat baik-baik, kakek itu lalu membuat gerakan jurus silat yang aneh Mula-mula pantat disorongkan akan tetapi tiba-tiba saja tubuh itu membalik dan kakinya sudah menendang Nah, tendangan kaki itu menggantikan sengatmu Pasti orang menjadi terkejut dan tahu-tahu terkena tendangan Aceng menirukan gerakan ayahnya dan Sinli kagum bukan main karena kakek itu seketika dapat menemukan gerakan jurus yang aneh Dan aceng juga setelah mengulang 3-4 kali sudah dapat meniru gerakan ayahnya tadi Tak terasa lagi Sinli bertepuk tangan memuji Bagus sekali, aceng Hahaha, engkau teman aceng yang baik, Sinli Ketahuilah, namaku Song Kian Oke Dan ini istri kunyonya Song Dia bernama Song Cheng Panggilannya A Cheng Terima kasih telah menonton!